265, gira per kilo sih pertama Sekenang, gira sih dek tawaran Dan labi umum, sekedima wih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses, salam peternam muda, salam bajang ngarit Baiklah teman ngarit, saat ini kami sedang berkunjung di Pasar Mas Bagi, Lombok Timur Dimana untuk hari ini kami akan memberikan informasi seputar harga sapi potong teman-teman Dan melihat seperti apa harga sapi potong untuk hari ini ya yang masuk ke Pasar Mas Bagi Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel Banjang Ngarit Semoga selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rizkinya, dilancarkan di setiap urusannya Dan bagi teman-teman yang belum bergabung, silahkan subscribe, like dan komen Agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru Perkembangan terbaru dunia sapi di Nusa Tenggara Barat Khususnya di Pulau Lombok Baik teman ngarit, jadi saat ini kami sedang memantau satu ekor sapi angus teman-teman Sapi angus dengan persilangan sapi simental ya Bisa dilihat di bagian kepala memiliki corak putih khas daripada sapi simental teman-teman Sapi ini bisa dibilang sapi cross ya Untuk postur lumayan jumbo ini teman-teman Namun tidak begitu panjang ya atau tidak terlalu tinggi juga Namun untuk postur lumayan semok ini teman-teman Dan sepertinya untuk sapi ini sedang dinego oleh salah seorang jagal dari Lombok Barat teman-teman Tetapi ikuti ya teman-teman Nanti seperti apa kira-kira untuk harga yang akan dibanderol untuk sapi ini Bira-bobot, Nekip? Bira-bobot? Baik teman-teman Jadi untuk sapi ini tadi informasinya di bandrol per kilonya itu 56 teman-teman Ditawar oleh Pak Bayan dengan harga 55 ya Baik teman-teman Jadi seperti yang kita lihat untuk hari ini di pasar masbagi Lombok Timur Sepertinya tidak begitu rame teman-teman Tidak seperti biasanya ya Karena di mana di saat hari atau bulan maulit ya Sapi-sapi potong sangat banyak teman-teman Sehingga untuk hari ini atau di bulan November ini Sudah tidak begitu banyak sapi potong yang masuk di pasar masbagi Lombok Timur teman-teman Dan di depan kita ini adalah di mana tempat sapi betina ya Sapi lokal betina di sebelah timur teman-teman Pasar masbagi Lombok Timur ini adalah pasar terbesar di Nusa Tenggara Barat teman-teman Yang terletak di wilayah masbagi Selatan Kabupaten Lombok Timur Baik teman-teman Jadi untuk hari ini sepertinya banyak sekali sepiasa piangus ya Ke pasar masbagi Lombok Timur ini Bisa dilihat ada sudah beberapa ekor sapi angus yang bisa dibilang lumayan semok teman-teman Baik teman-teman Jadi perlu saya perjelas ya melalui video ini Di mana ada beberapa teman yang menganggap sapi tanpa tando itu adalah sapi angus teman-teman Walaupun padahal sapi itu sapi limosin ya berwarna merah Warna merah polos teman-teman Tapi untuk jenis angus itu memiliki warna hitam ya Warna hitam polos Dan tando itu tidak menjadi menentu nama dari sapi itu teman-teman Namun lebih mencolok ke jenis warna bulu teman-teman Dan untuk sapi ini memiliki persilangan antara sapi angus dengan sapi simental ya teman-teman Baik teman-teman Di depan saat ini Ada salah satu sapi berjenis simental teman-teman Walaupun sapi ini memiliki corak yang lebih putih ya Namun kadang teman-teman sering menganggap sapi ini sapi eksotis teman-teman Mungkin bisa dibilang sapi langka ya Karena dengan corak yang lebih ke warna putih teman-teman Dan sepertinya saat ini untuk sapi simental ini Sedang dinego oleh Pak Bayan Jagal dari Lombok Barat teman-teman Nanti kami akan bertanya berapa untuk per kilonya ya Jangan lupa like, share, 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 share Berapa Pak itu per kilonya? 48 48 ya Nah bobotnya berapa kali? 455 455 ya Baru satu ekor ini? Baru satu ekor? Angkarut Sukses Pak Baik, jadi untuk simental ini dibeli oleh Pak Bayan dengan harga per kilonya itu 48 teman-teman Jadi untuk harga sapi itu dipatok melalui kualitas ya Bisa kita lihat Untuk sapi ini tidak begitu super sebenarnya Namun hanya kelebihannya itu di bagian bulu ya teman-teman Dimana jenis simental seperti ini jarang-jarang bisa kita lihat Atau bisa dibilang lumayan langka teman-teman Bisa dilihat di depan kita ini ada salah satu sapi simental ya teman-teman Untuk postur lumayan tinggi dan juga semok nih teman-teman Pira beras amat nih baru? 500 pas? Oh nge Arak kok anak pira anak per kilo nih? Seketeluh Pira sih ada tanah sih? Empat apa? Seketeluh Seketepan setengah Oh, sini sudah mendayang anak ya Seketeluh sih telaku nge? Nge amat? Sudah naruh laku nih Baik teman-teman Di luar perkiraan saya Untuk sapi ini bobotnya 400 up teman-teman Padahal seperti yang kita lihat untuk postur lumayan tinggi dan juga semok ini Apakah ada yang bermasalah di bagian penimbangan saya belum tahu ya teman-teman Karena beberapa minggu kemarin juga banyak dari peternak yang mengeluhkan timbangan di Pasar Mas Bage Lombok Timur ini Dan seperti inilah Sapi-sapi potong di Pasar Mas Bage untuk hari ini dimana Tidak banyak sapi potong dikarenakan pada bulan maulid Bisa dibilang lumayan banyak untuk sapi potong yang masuk ke Pasar Mas Bage Sehingga untuk saat ini sangat jarang sekali Dan kita lihat untuk hari ini tidak banyak jagal yang masuk atau yang datang ke Pasar Mas Bage Hanya beberapa orang saja Tadi saya lihat Pak Bayan dengan Pak Haji Mu'is ya Atau ketua asisiasi jagal Lombok Timur Baik teman-teman seperti yang kita lihat di tempat parkiran ini Sangat longgar sekali teman-teman untuk sapi potong ya Ya seperti biasanya di tempat ini sangat menumpuk sekali sapi-sapi siap potong Baik yang datang dari wilayah Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat Bahkan dari Pulau Sumbawa teman-teman Bima dan juga Dompu ya Baiklah teman-teman terima kasih telah mengikuti video kami ya Tetap update video kami untuk selanjutnya dan tetap kepoin terus video-video kami Agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru Perkembangan terbaru dunia sapi di Nusa Tenggara Barat khususnya di Pulau Lombok Salam sukses, salam peternak muda, salam bajang ngarit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!